Oh Si lawyernya ngomong apa? Yang tukang roti nyolong karena natin ya jadi gini, kalau tahun kemarin kita gomong Kalau tukang roti nyolong itu sudah ketahuan gak punya hati kemarin dari pihak sana mengatakan bahwa apakah kemudian ketika ada seorang rampok melakukan jalan roti itu juga disalahkan, ini beda kita case by case kan gitu kalau disini ini ada haknya itu asumsi gak jelas itu kalau seperti itu haknya aja sudah berbeda kok gak memiliki hak orang yang nyolong itu gak memiliki hak case by case lah tapi kalau seandainya si pembeli roti setelah membayar tidak diberikan rotinya itu kan harusnya analoginya seperti itu jadi jangan lupa untuk subscribe cumi-cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya selamat menikmati selamat menikmati